Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Mantolim air conditioner Oke teman-teman untuk video kali ini saya mau berbagi lagi ya teman-teman cara untuk memasang modul universal pada AC Panasonic yang seperti di video ya teman-teman ya Oke teman-teman teman-teman bisa menyimak dan bisa mempelajari cara bagaimana memasang modul universalnya teman-teman ya Nah ini Uni apa modul universal yang akan kita pasangkan ke AC Panasonic seperti di video ya teman-teman itu apa modulnya itu udah lengkap dengan remote yang bisa kita gunakan teman-teman ya untuk sebelumnya kita mau kenali dulu apa aja yang sudah ini ya teman-teman yang sudah lengkap dari universal model universalnya temen-temen ya di modul universalnya sudah lengkap dengan termistornya dan sensornya teman-teman ya Nah untuk tombol manualnya itu testernya ada di sebelahan mata sensornya ya teman-teman Nah kita hanya perlu untuk soket itu untuk fan dinamo indornya teman-teman ya dan itu adalah untuk soket eh apa swingnya teman-teman dinamo swingnya ya itu ada yang besar dan ada yang kecil ya teman-teman teman-teman bisa melihat di indoor AC nya socket swingnya itu itu kecil atau besar ya jika besar teman-teman ya pasangkan ke soket yang kecil yang besar dan jika yang kecil ya pasangkan ke soket yang kecil ya teman-teman ya dan ingat teman-teman harus sisakan satu kaki sebelah kiri atau kanan teman-temannya jangan apa eh nggak bisa terpasang semua karena di socket in dinamo indor eh dinamo swing rasanya itu hanya lima lubangnya sedangkan yang tersedia itu ada enam kaki ya teman-teman teman-teman perhatikan supaya teman-teman bisa jelas menerimanya teman-teman ya Oke teman-teman sekarang kita akan mencari socket untuk terminal listriknya teman-teman ya teman-teman teman-teman itu perhatikan itu untuk soket listriknya ke min plusnya teman-teman ya ln-nya teman-teman dari apa listrik PLN ya teman-teman dan untuk ke outdoor itu itu satu kakinya digabungkan dengan kaki sebelah listrik PLN-nya teman-teman ya itu digabungkan aja nggak apa-apa dan yang sebelah yang sebelah kanan ini ada adalah untuk socket ke outdoornya ya teman-teman nah ini sudah kita jelaskan kita tinggal pasangkan ke indoor AC nya ya teman-teman ya teman-teman bisa sudah memperhatikan untuk pemasangannya sebenarnya tidak sulit ya teman-teman teman-teman hanya perlu mencari socket fan indoor AC nya swingnya dan kabel listriknya teman-teman oke kita buka dulu modul lamanya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjut pengendalian kabel dari indoor AC nya teman-teman bisa melihat itu kabel yang terkonek ya kalau yang putih itu terkonek dengan listrik PLN ya teman-teman ya Nah itu kalau yang hitam itu terkonek ke outdoor ya teman-teman teman-teman yang ke unit-unit outdoor AC nya teman-teman ya Nah itu yang kalau yang putih itu terkonek langsung ke listrik PLN ya teman-teman nah itu yang biru dan hitam itu ke unit outdoor ya teman-teman listriknya langsung terkonek ke unit outdoor nah kalau ini adalah soket fan motor indoor nya ya teman-teman ya dia ada dua soket yang besar dan kecil kita hanya menggunakan memerlukan soket yang besarnya aja teman-teman ya dan ini kabel yang coklat ini adalah apa yang langsung dari listrik PLN ya teman-teman itu listrik dari setut AC nya teman-teman yang terhubung ke listrik PLN ya teman-teman ya Nah itu kabelnya eh apa terkonek langsung dari listrik PLN dan itu yang warna putih juga sama yang teman-teman min plus ya teman-teman ya LN nya teman-teman ya kalau yang hitam itu terkonek ke outdoor AC nya teman-teman teman-teman perhatikan aja ini yang diperlukan supaya waktu pemasangan listrik kabel listriknya itu tidak salah ya teman-teman ya Nah oke teman-teman perhatikan dengan baik dengan seksama supaya tidak salah ya teman-teman kalau itu soket van dinamo AC nya kalau yang kecil itu tidak dipakai teman-teman yang kecil silahkan disembunyikan aja kita hanya memerlukan soket besarnya teman-teman ya oke kalau yang ini adalah soket dari motor swing AC nya teman-teman ya tuh soketnya yang diperlukan untuk ke modul universal AC nya yang teman-teman oke sekarang kita langsung pasang aja ya teman-teman ya supaya lebih jelas teman-teman perhatikan dengan baik supaya kabel-kabel yang terpasang itu tidak salah ya teman-teman Nah kita pasang dulu kabel dari PLN kabel min plus nya LN nya teman-teman ya nah kalau itu adalah kabel yang tadi saya bilang itu yang akan terkonek langsung ke unit outdoor AC nya teman-teman nah di atas sendiri eh apa satu kabel eh di sebelah kiri kalau yang kabel satunya langsung sudah terpasang sudah langsung tergabung ya teman-teman yang disebelah kanannya nah kalau ini soket van indoor AC nya teman-teman dan ini swing soket motor swing AC nya teman-teman ingat teman-teman harus sisakan satu kaki sebelah mana aja ya teman-teman entah dia sebelah kiri atau sebelah kanan ya teman-teman ya usahakan sisakan satu kaki untuk pemasangannya teman-teman ya jika waktu pemasangan dan swingnya tidak berfungsi dengan normal teman-teman silakan tinggal dibolak-balik aja ya teman-teman soketnya teman-teman ya supaya swing AC nya berfungsi dengan normal oke kita tes dulu teman-teman kita tes apakah sudah berfungsi dengan baik atau tidak ya teman-teman ya modul AC nya ya oke kita coba Nyalakan AC nya dengan tombol manual dari modul AC nya teman-teman ya oke itu sudah nyala kita dan kita akan melihat apakah listrik ke unit outdoor AC nya itu ada atau tidak ya teman-temannya kita coba juga dari remote AC nya apakah sudah terkonek sudah berfungsi atau belum ya ternyata yang apa dari remote AC nya juga sudah berfungsi ya teman-teman dan itu adalah listrik yang terkonek ke unit outdoor AC nya teman-temannya dan listriknya sudah connect sudah ada listriknya maka di unit outdoor AC nya itu sudah pasti akan menyala ya teman-temannya oke kita coba lihat outdoor nya teman-teman dan outdoor AC nya sudah berfungsi sudah nyala ya itu kipasnya sudah muter dan keadaan unit outdoor AC nya juga berfungsi dengan baik ya teman-teman oke kita kembali lagi ke unit indoor AC nya teman-teman dan ternyata di unit indoor itu van indoor AC nya itu tidak berfungsi teman-temannya tidak muter ya kenapa tidak muter teman-teman simak eh silahkan disimak semoga teman-teman jelas ya nah kenapa tiapah fan indoor AC nya tidak muter itu karena kabel-kabel dari soket itu terbalik ya teman-teman tentu saat ini kita lepaskan kabelnya dari soketnya teman-teman kita pasang ke modul as modul universal AC nya nah itu eh apa kita balik kita tes eh dan posisi yang benar adalah seperti ini ya teman-teman ya tadi posisinya salah ya teman-teman makanya kita buka kabelnya dari soket AC nya ya eh soket van motornya yang teman-teman nah kita sudah pasang dan kita akan melihat nah kita coba nyalakan lagi ada ternyata baru muter ya teman-teman van indor AC nya teman-temannya nah tuan-teman harus perhatikan supaya di waktu pemasangan itu tidak kesalah ya teman-teman di waktu pemasangan selesai semua berfungsi dengan baik ya teman-temannya dan tombol van pada remote AC nya sudah juga sudah berfungsi ke unit indoor nya teman-teman teman-teman ya itu AC nya juga apa fan nya juga berfungsi dengan baik kita atur dari remote AC nya juga berfungsi dengan baik ya teman-teman ya eh teman-teman eh tentunya juga tidak bingung ya teman-teman eh dengan video ini ya teman-teman eh karena sudah kita jelaskan dan langsung praktekkan teman-teman bisa melihat dengan teliti dengan baik ya teman-temannya dan ingat juga untuk soket eh dinamo swingnya itu jika swingnya tidak berfungsi dengan baik teman-teman silahkan dibalik dibolak-balik aja ya teman-temannya diputar maksudnya diputar sampai suik motor swingnya itu berfungsi dengan normal ya teman-temannya enggak papa silahkan diputar tidak akan merusak modul universal nya ataupun eh dinamo swingnya ya teman-teman dia tidak akan merusak apapun ya teman-temannya nah dan untuk soket kabel dinamo fan nya sudah kita pasang kembali tetapi pada sesuai pada posisi yang tadi ya teman-temannya jangan dibalik karena sudah betul posisinya teman-teman oke teman-teman nah ini semoga bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa untuk di like subscribe komen dan share video ini jika bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman selalu mohon dukungannya supaya lebih berkembang lagi channel ini ya teman-teman dan bisa membantu semua orang ya teman-teman yang membutuhkannya terima kasih Oke teman-teman Oke teman-teman juga bisa melihat itu swingnya juga berfungsi dengan baik ya teman-teman Sudah normal dan untuk pemasangannya sudah selesai ya teman-teman Semua berfungsi dengan normal dan baik Oke ya teman-teman semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua channel ini bisa membantu banyak orang Terima kasih untuk dukungannya semua selama ini Semoga semua dalam keadaan sehat Dan dalam selalu perlindungan sama Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman ya Oke terima kasih Sampai jumpa di next video Yang mungkin lebih bermanfaat untuk teman-teman semua ya Oke terima kasih dan sampai jumpa ya teman-teman Bye-bye